Halo guys, kembali lagi di channel Fakta Unique. Pernahkah kalian melihat pertarungan antara macan tutul dan ular sancak? Atau ketika seekor anjing yang menyerang ular tanpa ampun? Kemudian, bagaimana jika seekor ayam jantan menyerang seekor anjing? Di video kali ini, Fakta Unique akan membahas beberapa pertarungan sengit ketika hewan melawan hewan lainnya. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa nih dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari kami. Nomor 1. Anjing vs Ayam Di dalam video terlihat, ketika seekor anjing menggonggong dan mencoba mengintimidasi seekor ayam jantan. Namun gonggongan itu tak berpengaruh sedikit pun, ayam tersebut terlihat sangat pemberani. Bahkan anjing itu mencoba berdiri dan bertindak lebih agresif untuk menakut-ngakuti ayam jago tersebut. Bukannya takut, tanpa diduga-duga, si ayam jantan itu melancarkan serangan cepat, menyebabkan anjing itu berteriak keras dan meringkuk ketakutan. Bahkan terlihat, ekor anjing itu terselip di antara kedua kakinya sambil meringkis ketakutan. Nomor 2. Badak vs Gajah Di alam liar, biasanya gajah menghindari konfrontasi dengan badak. Namun berbeda dengan video ini, yang kemungkinan besar gajah itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Menariknya, induk badak bereaksi agresif dan menghalangi pendekatan gajah yang membuat ruang besar itu semakin marah. Serangan gajah begitu dasyat, sehingga badak terdorong ke belakang dan akhirnya terjatuh ke dalam air. Sadar akar kekuatan lawannya, badak dan pasangannya itu segera kabur menjauhi gajah tersebut. Meskipun badak itu mundur, gajah tetap marah dan mengejar mereka. Nomor 3. Macan Tutul vs Landak Macan Tutul vs Landak Dalam upaya terakhir, macan tutul melapaskan serangan kuat ke perut landak meski sangat berisiko mengalami banyak luka. Nomor 4. Singa vs Anjing Liar Menjadi predator yang berbagi wilayah dan mangsa, singa dan anjing liar Afrika memiliki permusuhan alami satu sama lain. Di dalam video ini, seekor singa betina terlihat bersama anaknya secara diam-diam mencari mangsa. Tiba-tiba saja, mereka disergap oleh sekawanan anjing liar yang kelaparan juga. Singa betina itu dengan berani berjuang untuk melindungi dirinya dan juga anaknya dari serangan anjing-anjing liar tersebut. Namun di tengah pertarungan mereka, anak singa tersebut melarikan diri dan dikejar oleh salah satu anjing liar. Meskipun kalah jumlah, singa betina berhasil bertahan melawan anjing liar yang gagal mengalahkannya. Dalam video lainnya, singa betina menyimpan dendam terhadap anjing liar dan langsung mengejar salah satu dari mereka. Terlihat dengan usahanya itu, singa betina berhasil menangkap salah satu dari mereka. Hal tersebut dilakukan singa betina seakan ingin memberi peringatan kepada anjing liar tentang siapa pemangsa sebenarnya di daerah tersebut. Nomor 5. Badak vs Kerbau Di video kali ini, terlihat pertarungan antara kerbau dan juga badak. Kedua binatang itu tampak sangat agresif dan mereka bertarung dengan cara membenturkan tanduk masing-masing. Bahkan terlihat, badak berhasil menanduk tubuh kerbau dengan culanya mendorong kerbau yang berukuran cukup besar tersebut. Nomor 6. Anjing vs Ular Sekor anjing menggonggong pada ular yang siap menyerang. Meskipun ular itu melancarkan serangan, si anjing cukup beruntung karena ia berhasil menghindar. Namun ular itu terus menyerang dan akhirnya bisa menginggit anjing tersebut. Untungnya, ular itu tidak berbisa dan hanya menimbulkan luka kecil. Saat ular itu berusaha melarikan diri, si anjing menangkap dan menggeleng-gelengkan kepalanya sehingga tubuh ular itu terhempas dan pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh si anjing. Nomor 7. Majan Tutul vs Ular Piton Meskipun ular piton dewasa memiliki berat lebih dari 190 pon, Majan Tutul adalah predator tak kenal takut yang dapat membangsa hewan yang lebih besar darinya. Di dalam video terlihat kecepatan dan ketangkasan Majan Tutul yang sangat luar biasa saat menghindari gigitan ular piton. Piton mencoba melarikan diri, tetapi Majan Tutul tanpa henti mengejar dan menyerang reptil besar itu dengan cakarnya yang tajam. Namun, piton membalas dengan serangannya yang cepat setiap kali dirinya diserang. Di saat saat terakhir pertemuan mereka, ular piton itu mendaratkan serangan kuat kepada Majan Tutul yang menyebabkan ia melompat, menjauh, dan melarikan diri. Kangguru vs Kangguru Dalam video terlihat, dua ekor kangguru jantan saling berpandangan dan menunjukkan perilaku konfrontatif. Kangguru lain yang hadir di sekitarnya mundur karena terlihat jelas bahwa pertarungan akan segera dimulai. Salah satu kangguru jantan memulai pertarungan dengan memberikan tendangan yang sangat kuat. Karena cakarnya yang tajam, tendangan kangguru dapat menyebabkan luka parah pada lawannya. Kedua kangguru itu terus bertukar pukulan menyerupai pertandingan tinju. Bahkan mereka memanfaatkan tendangan dengan kekuatan yang setara dengan 750 pon. Tentunya hal tersebut mampu mematakan tulang bawahnya dan saat menendang dengan kedua kaki, mereka menjaga keseimbangan dengan ekornya. Setelah pertarungan yang panjang, akhirnya mereka melakukan genjatan senjata dan kembali ke rumah masing-masing. Nah, itulah tadi beberapa pertarungan senjata antara hewan dengan hewan lainnya. Menurut kalian, bagian mana nih yang paling menarik? Yuk tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. See you to the next video. Bye-bye.